Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, merupakan salah satu ulama anggota wali Songo sebagai penyebar syiar Islam, di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan, juga karya sastra. Konon Raden Magdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya, atau yang kerap disebut Bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Raden Magdum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi, di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga Ningrat yang agamis. Sunan Bonang merupakan buah hati Sunan Ampel, dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manilah, seorang putri Arya Teja yang kala itu menjabat Bupati Tuban. Sunan Ampel sendiri adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Adik Sunan Bonang adalah Raden Kosim, yang kelak menjadi anggota wali Songo, dan dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Pendidikan Islam diperoleh Raden Magdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri, di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensyarkan ajaran Islam di Bumi Nusantara. Setelah beranjak remaja, Raden Magdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, Aceh, untuk berguru kepada Sheikh Maulana Ishak, yaitu ayah anda dari Sunan Giri. Sejak kecil, sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Magdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Sheikh Maulana Ishak, Raden Magdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya Raden Magdum Ibrahim diakui keilmuannya, yang mumpuni dalam menguasai ilmu fikih, usuludin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh wali Songo yang menguasai segudang disiplin ilmu, tidak terkecuali ilmu kanuragan. Sejumlah riwayat menyebutkan, bahwa dirinya menggunakan kesaktian itu untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Sunan Bonang yang sakti dan digdaya itu mengawali dakwahnya di pedalaman ke diri, yang kala itu menganut ajaran lokal. Lalu melanjutkan perjalanan dakwah tersebut sampai ke daerah Lasem, Rembang Jawa Tengah, dan berlabuh di Tuban Jawa Timur. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil Mahdum Ibrahim, sebagaimana yang dijelaskan di dalam isi buku Atlas Wali Songo. Kesaktian Sunan Bonang didukung oleh kedekatannya dengan Tuhan. Hal itu tercermin dari pengetahuannya yang dalam, mengenai ilmu tasawuf. Naskah Primbon Bonang yang diakini adalah tulisan Sunan Bonang, membuat ajaran esoteris doktrin, dan ajaran inti tasawuf yang mendalam. Dalam tradisi Islam, kesaktian tersebut merupakan karomah, yang didapat oleh orang pilihan yang punya kedekatan khusus dengan Tuhan. Sementara karomah itu sendiri, tidak mudah didapat oleh orang biasa. Orang tersebut harus menjalani sejumlah ritual ibadah khusus, dan tantangan terberatnya adalah menguasai hawa nafsu. Dalam buku Babat Daha Kediri, menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa, yang di mana Sunan Bonang bisa merubah aliran sungai berantas. Daerah yang dihuni oleh masyarakat yang menolak dakwah Islam, di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, dan menjadikan wilayah lain kebanyakan air dan bahkan mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Butolo Chaya, yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Butolo Chaya itu tidak kuasa, saat menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Peluncing, yang kiranya seorang bayrawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Serat Kandaning Ringgit Purwa menyebutkan, bahwa Sunan Bonang dikenal memiliki karokmah yang sangat luar biasa. Hal itu tercermin saat ia ditantang oleh ajar Belacak Nilo untuk sabung ayam, dengan taruhan siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Dengan memerintahkan seorang muridnya, Santri Wujil, Sunan Bonang menjagokan seekor anak ayam untuk menghadapi ayam aduan ajar Belacak Nilo. Dituturkan bagaimana anak ayam itu setiap kali kalah, tubuhnya makin besar setiap kali diberi tiupan nafas oleh Santri Wujil, sampai akhirnya dengan sekali serang, ayam aduan milik ajar Belacak Nilo tewas. Sehingga membuat Santri Wujil bersorak menarik kegirangan. Salah satu kisah populer terkait Wali Songo adalah riwayat bagaimana Sunan Bonang menaklukkan perampok. Yang dimana saat itu Raden Said yang kondang dengan julukan Berandal Lokajaya menghadang Sunan Bonang, yang tujuan awalnya tidak lain ingin merampok Sunan Bonang. Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncul keinginan dalam diri Raden Syahid untuk berguru padanya. Dari Sunan Bonang, dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar, dan membawa kebaikan kepada siapapun. Setelah Raden Syahid tobat dan menjadi murid dari Sunan Bonang, Kelak Raden Syahid dikenal sebagai Sunan Kalijaga yaitu salah satu penyebar agama Islam di Nusantara, yang namanya sangat diagungkan oleh masyarakat hingga kini. Itulah beberapa kisah kesaktian atau karokmah Sunan Bonang yang dapat admin ceritakan, dan semoga bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Dan bila mana kalian menyukai video ini jangan lupa untuk subscribe dan share sebanyak mungkin, supaya pembahasan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih telah menonton!